Intro Halo semua, balik lagi di channel gue Sorry saya, kita lanjut kapten subasta dream team guys Dan kali ini gue mau bahas mengenai si Pierre ya Pierre Pierre ini Elsit Pierre Dia kapten dari Perancis guys Temannya, bukan temannya sih ya Ini di Perancis itu yang jago cuma Pierre sama si Napoleon ya Nah Pierre ini kartunya yang paling bagus itu Kartu dia yang dream festival guys Ini gue gak dapet kemarin ya Karena gue butuhin ini banget nih buat temenin si Napoleon Nah ini kartu dia paling bagus guys Ini total powernya itu attack defense sama physical itu bisa 54 ribu ya Jadi ini bagus banget, super bagus kartunya Ini paling bagus, ini gue ngincar ini sebenernya guys Cuma gue gak dapet Dan kemarin di ulang tahunnya ini yang 5 hari dapet tiket gratis Gue di hari kelima dapet 1 SSR yaitu Pierre juga Tapi Pierre nya bukan yang dreamfest guys Tapi kartu Pierre yang paling bagus selain dreamfest ya Nah ini dia, gue dapet Pierre yang ini guys Gue di pake gue kemarin seneng banget tuh Midfield Leader, Elsit Pierre Ini kartu Pierre paling bagus saat ini ya Nah kecuali dreamfest guys Ini stabil sih, attacknya 15, defense 16, physical 15 Jagonya di tackle dia guys Jadi ini tacklenya jago banget ya Nama skillnya butterfly tackle Ini tacklenya bener-bener momentumnya tinggi banget ya Jadi aduh kalau musuh dribble udah pasti ketangkep dah sama dia guys Ada juga slider shot sama dribble, artistic dribble attack Ini bagusnya di tackle guys Ini untuk tim hijau ya Sayang banget dia hijau ya, coba merah ya Nah ini tim hijau gue guys Dan Pierre gue udah gue colok slider pass ya Buat dia ngepass sama intercept Buat ngambil bola ya Magnificent Interception Jadi ini 5 skill Pierre gue guys Nah kemarin gue masih pake Pierre yang di leak mode ya Cuma sekarang udah gue buang tuh Pierre yang di leak mode Sugar medal Jadi gue ganti Pierre ini sekarang Pierre ini lebih bagus ya Cuma sayangnya dia hijau sih ya Kalau gue dapet Pierre dreamfest nanti mungkin Yang Pierre ini bakal gue buang sih Skillnya gue pindahin ke Pierre dreamfestival Oke langsung aja kita lihat skillnya guys Skillnya dia keren-keren loh Nih butterfly tackle Wuuu gila Bisa tackle di udara ya, keren banget ya Tackle di udara, keren Skillnya dia slider shot Slider shotnya rank A ya Slider shot Oke kita coba skillnya Slider shot Nah kemungkinan nanti Bulan depan ada Pierre Piala Dunia ya Pierre versi World Cup Itu katanya bagus banget Dan katanya denger-dengar gosipnya dia kartunya nanti warna merah Wah kalau warna merah gue mesti punya ya Pierre merah ya Mungkin skillnya dia slider shot rank S Mungkin ya, itu baru gosip guys Wah keren Pierre Oke kita coba jurus berikutnya Apa nih belum ya Kita dribble sama atas Oke Soalnya Napoleon Dream Festival gue itu perlu Pierre ya Biar statusnya plus 10% Soalnya pasifnya Napoleon itu kalau bareng Pierre dia statusnya plus 10% Keren Wuuu gila nih Atat belakangnya bendera-bendera Perancis ya tiap kali Si Pierre Slider pass Sliding pass Wuuu gila Biasa aja sih ya Oke itu aja sih skillnya guys Oke Santana hijau gue Oke dekat Udah lama gak liat Santana hijau gue nendang nih Oke kita pake skillnya Golden Eagle Shot Santana juga gue masih penasaran nanti ya Katanya bulan depan Dream Festival ada Santana Kalau enggak Dream Collection ya berhasil itu Santana masih bagus banget guys Santana Dream Collection atau Santana Dream Festival Di bulan Bulan ini ya Bulan Bulan Juli kayaknya Bulan Juli guys Bahkan bulan Juli bulan ini sih Gatuh juga sih Ciklap ya Tapi yang pasti nanti bakal ada Dream Collection atau Dream Festival Santana guys Oke guys itu aja video kali ini mengenai Pierre gue yang baru ya Pierre Ijo Pierre Ijo yang baru Thank you guys udah nonton Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe baga yang belum guys Bye bye Sub indo by broth3rmax